Jadi kalau misalkan enggak 13, 15, 17, oke 17 Bek? Nah untuk itu bawang putihnya takarannya adalah 1 per 3 daripada bawang merahnya. Jadi kalau misalkan bawang merahnya 15, nah berarti bawang putihnya hanya 5 saja. Oke, cabai rawit, enggak mengselera. Tapi yang namanya Angelina Sonda kalau enggak pedes enggak rawit gitu loh. Tadaaa, cakalang badai ala Mami Angie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Kema Cooking is coming with Kema Menadonis Food. Nah hari ini aku mau masak yang benar-benar paling laris, reseller. Pokoknya everything gitu loh. Uh yang paling sering di order di Kema Food. Nah apakah itu? Hari ini ada cakalang badai. Hmm, kok badai sih ya? Badai ya? Bade banget gitu. Enggak sih bukan bulu mata. Sen, bulu mata, bulu mata, bulu mata, bulu mata, bulu mata, bulu mata. Yang kita ngomongin tapi adalah cakalang yang benar-benar pedas. Pedas. Oke, so kita ada di rapur Kema. Dan apa ya Mami's ya? Untuk bahan-bahannya, let's check it out. Yang pertama adalah cakalang fufu. Nah cakalang fufu ini adalah cakalang yang memenangkan aku menjadi putri Indonesia. Karena pertanyaan dari Tantowi Yahya pada saat itu adalah, Angelina, can you explain me about cakalang fufu? Dan itu adalah pertanyaan pamungkas. Nah cakalang fufu, fufu itu artinya di asap. Jadi kalau misalkan cakalang fufu ini, Berarti cakalang yang ikan cakalangnya ya lebih dari ikan tongkol sih ya. Dan harus di asap. Nah biasanya pengasapan yang paling bagus itu ada di manado. Karena pokoknya fufu, fufu, fufu. Fufu mengerti tuh. Itu tambahan sedikit perasan nado. Oke, kemudian ingredients lainnya ada apa Be? Cabe. Ini cabe. Bukan cabe ini ya. Sama-sama cabe. Nama panggilnya cabe gitu. Ini cabe beneran rawit. Oke, udah gitu kita pakai bawang putih. Bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Bener-bener. Jangan capek-cape dong Be. Bawang putih, bawang merah. Oke, jahe. Dan lengkuas. Terus. Terus. Serai. Yes, yes, yes. Daun jeruk. Orang menada bilang, daun lemong. Nah terus ada sedikit daun salam. Nah daun salamnya, tik. Daun salamnya emang ini udah agak kering ya. I like the dried one actually. Oke, nah the first step. Ini tolong nanti dicatat ya. Sebelum itu pasti ada garam. Udah sedikit gula. Ini penyedap rasa. Oke, ini garam dan garam. Oke Mamis, so the first time. Kita yang pasti harus menyenangkan kompon. Nah itu bener-bener. Nah kalau aku, ya Mamis. Pasti aku akan menggoreng cakalang badainya dulu. Ya cakalang fufunya dulu. Nah, Mamis kalau untuk memasak, untuk menggoreng. Aku sih maunya dia bener-bener tenggelam. Jadi kalau misalkan masak cakalang itu paling enak di api yang bener-bener push gitu ya. Supaya bener-bener panas. Karena aku akan menggoreng cakalang ini tuh gak lama gitu. Karena kalau misalkan kelamaan, terlalu garing. And then it's not going to be really cakalang gitu. Nanti adanya cakalang gosong ya Mamis ya. Oke kita have fun aja. Sambil kita akan salawatan atau kita berdoa gitu kan. Dan memohon agar supaya gak keberkahan senantiasa bersama dengan kita. Nah oke. Abik nanti akan naker. Kalau aku itu. Untuk kelima potong cakalang, aku pasti akan menggunakan bawang merah. Nah bawang merah ini, aku selalu menyukai yang ganjil. Oke. Jadi kalau misalkan gak 13, 15, 17. Oke 17 dek. Nah untuk itu bawang putihnya. Takarannya adalah sepertiga daripada bawang merahnya. Jadi kalau misalkan bawang merahnya 15. Nah berarti bawang putihnya hanya 5 saja. Oke. Cabai rawit. Gak ngomong selera. Tapi yang namanya Angelina Sonda. Kalau gak pedes gak rawit gitu lah. Nah oke ya. Ini ya Mamis ya. Nah aku kalau misalkan orderan banyak. Pasti aku blender. Nah ini diiris-iris aja Be. Oke ini asisten save aku tuh. Memang ya baru dateng ya. Baru punya anak juga. Jadi dia memang harus jadi ibu rumah tangga gitu kan. Nah oke. Nah oke. Ini Habi akan terusin sama itu. Sambil aku mau ngulek. Nah aku juga melihat bahwa ini udah panas. Ya. Oke ya Mamiku. Next. Kita goreng dulu. Nah kalau mau masuk dapur. Bunda-bundaku, Mami-Mami ku. Jangan pernah takut kecepatan. Oke. Tadah. Satu. Dua. Aku hanya akan bikin gak banyak-banyak. Ya. Karena aku sama Keanu. Ya udah cukup lah gitu. Oke. Mamis ya. Jadi ini bener-bener adalah cakalang yang aku mau. Karena aku gak mau terlalu garing. Oke. Coba ya Be. Tolong tempatnya tuh Be. Enggak. Tolong. Eh. Sari. Nah. Apa ya. Ini kita akan taruh dulu. Oke. Jadi cakalangnya diambil. Oke. Oke ya. Mamisku. Nah. Minyak bekas penggorengan ini. Aku pakai untuk bikin sausnya. Nah. Gak usah banyak-banyak ya Mamis ya. Minyak mah seadanya aja. Karena aku gak begitu suka oily. Oke. Nah pertama adalah kita ongseng dulu. Tadah. Ya. Ongseng. Oh. Bener-bener ya Allah. Bener-bener ini panas ya Mamis ya. Tapi gak apa-apa gitu loh. Karena selalu panas sama Masaki. Ini mengingatkan kita terhadap panasnya ati neraka. Untuk itu rajin-rajin untuk tobat. Untuk selawat. Untuk mohon ampun. Terus mudah-mudahan udah semua dimasukkan ke dalam surganya ya. Karena panas dunia aja udah panas banget Mamis. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nah. Di saat menggoreng bawangnya. Aku biasanya langsung masukkan garamnya. Ini sih sebenernya tangan-tanganannya Angelina Sondak. Aku udah cuci tangan ya Mamis ya. Karena ini buat aku sama Keanu. Tapi kalau misalkan aku masak untuk customer. Aku selalu using the small food ya. Untuk buat makar gitu. Oke. Bawang putihnya. Nah. Bawang putihnya ini. Ada juga yang di blender. Dan ada juga yang memang diiris-iris tebal gitu. Ya tergantung bunda aja sih. Tapi karena aku dan Keanu itu lebih suka untuk eating the garlic crunchy. Makanya aku kalau untuk makan sama Keanu. Aku nggak pernah terlalu iris. Bapak blendernya terlalu halus gitu. Tuh. Aku kecilin sedikit apinya ya Mamis ya. Cabainya diiris. Nah cabainya nanti kita iri. Eh kita ulek. Nah oke ya. Oke. Ini masuk. Oke Mamis ya. Maaf ya ini mungkin kelihatannya agak sedikit gimana. Tapi you know. Inilah dia cara mengulek yang benar. Oke. Nah wih. Bagaimana? Tumpakan aja kalau lagi kesal sama orang. Mendingan ngulek cabai gitu ya. Ini nggak baik? Betul. Lu lagi kesal sama siapa? Enggak ya? Enggak. Enggak usah ya. Dama-dama aja. Dama-dama aja. Kita sama hidup nggak perlu kesal sama orang gitu ya. Karena apa? Karena buat apa juga gitu. Kita nggak move on. Kita nggak move on. Dan seneng-seneng kita nggak move on-move on. Jangan ya Mamis ya. Nah aku tuh lebih suka something yang kasar seperti ini. Nah oke. Oke. Oke ya Mamis ya. Jangan kaget. Apakah ini? Apa ya namanya ya? Lupa. Nah oke. Jahe. Ini longkuas. Maaf. Nggak usah banyak-banyak ya. Ada yang nggak suka pakai longkuas sih. Tapi aku. I really think. Aku tuh penggemar longkuas. Pokoknya kalau opa itu kan maunya. Semuanya itu tuh banyak bumbunya. Terus ada jahe. Jadi jahe yang udah dikepas. Oke ya. Geprek aja. Aku tuh penggemar geprekan yang kasar. Oke. Jahe. Daun jeruk. Oke ya. Nah. Harus yang seger ya Mamis ya. Ini ada daun salam dan daun jeruk. Ya. Oke. Inilah kasana Nusantara. Karena bener-bener all the ingredients itu kita punya. Setelah ini. Kayaknya ada yang lupa deh Be. Apa ya? Tomat. Oh iya bener. Maaf ya Mamis. Kadang-kadang begitu. Hehehe. Nah. Makanya. Nih, 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 nih. Uh. Jadi ya simsalabim. Tada. Itu ya. Aku akan mengirip tomat ini tuh. Gede-gede aja. Karena anyhow. Anyway. Basway. Tomat ini akan lumer. Aku pakai dua tomat. Nah. Jadi nanti lihat di resep sebelah kanan sini. Supaya nggak ada yang ketinggalan. Ya. Ups. Nah. Semakin banyak tomat tuh semakin bagus. Oke. Karena apa? Karena tomat itu kan juicy dan ekstrak ketamin A nya itu bagus banget gitu. Oke. Jangan terlalu gede apinya. Karena. Ya aku perlukan itu ya. Mamis dan Bunda adalah. Bagaimana tomat itu lumer. Kalau di menado tuh tomatnya agak beda. Tomatnya tuh lebih kecil dan lebih merah. Kalau di Jakarta kan ini tomatnya kan tomat gede. Tapi it's not tomat cherry ya. Kita lagi bicara soal tomat. Tapi tomat yang bener-bener. Tomat menado emang agak kecil. Tapi bukan tomat cherry. Nah. Oke ya. Kita akan tunggu ini. Sampai bener-bener dia lumer. Sembari kita menunggu tomatnya ini. Lumer dan juicy. Minyak gak ditambah. Gak usah minyak. Gak usah ditambah. Karena ini actually nanti dia bakal lumer Be. Sebenarnya hari ini aku lagi ngapain sih ya. Terusnya lagi ngajarin Abe kayaknya ini buat masakan. Ya Be ya. Hmm. Biasanya sih ditemenin sama goblek. Nah cuman sama goblek tuh ada urusan sebentar. Nah aku biasa pakai penyedap rasa sedikit. Kalau bunda-bunda udah biasa masak sih kayaknya kanan-kanan udah punya feeling ya. Aku sebenarnya bukan orang yang menakar ini berapa gram-berapa gram gitu. Karena aku lebih mengandalkan indera penciuman aku. Nah oke ya kita akan tinggalkan ini sebentar. Tunggu sampai dia bener-bener lumer. Nanti mami-mami akan lihat gimana sih lumernya. Sabar aja ya kan Keanu juga belum pulang sekolah. Jadi emang aku lagi siap-siap. Dan anyway mami-mamiku besti-bestiku. Bunda-bundaku aku lagi pakai kaos KM9. Nah kaos ini adalah kaos dari Kema. Kalau mau dicek tolong ya. Yang mau order juga bisa ke KM9 shop. Nah emang sih anak-anak KM9 tuh udah ada. Ayo rumbu kapan nih kita bikin kaos-kaos lagi. KM9nya jalan. Insya Allah asma clothingnya juga jalan. Yang penting sekarang satu-satu. Aku lagi berusaha untuk mencari bisnis yang halal. Nah jadi kalau sambalnya udah mulai matang nih. Kalau aku sih lebih prefer untuk langsung mengaduknya di panci penggorengan. Nah oke ya. Supaya dia meresap begitu. Nah ini kita campur-campur lagi sambil menunggu. Supaya tomatnya bener-bener lumer deh. Oke ya ini karena memang aku gak campur cabai keriting. Jadi merahnya tuh kurang merah. Tapi lebih kepada merah. Ya merah apa ya. Kayak merah bener-bener putih deh gitu. Oke kita tunggu beberapa menit ya. Mami, bunda. And... Simsalabim. Gak simsalabim sih. Kita pakai nunggu. Oke. Cakalang badai ala Angelina Sondak. Ready. Tinggal plating ya. Ini tuh favorit banget Mami. So jangan lupa ya di samping kanan aku udah ada resepnya. Dijamin pasti. Wadaw. Namanya juga badai. Oke ya. Jadi enak banget kan bunda. So jangan lupa ya terus ikuti Kema Cooking di Kema Entertainment. Dan aku akan selalu mengupdate resep-resep yang teranyar. Iya betul. Hahaha. Gak apa-apa ya. Namanya juga cabe. Ya begitu. Cabe juga baru ya kan. Oke ya. Dan ini dia dia. Tadaaa. Cakalang badai ala Mami Angie. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Yang beres-beres gak apa-apa. Assalamualaikum. Jangan lupa alrighty. Thank you. Sub indo by broth3rmax